Seorang perempuan berinisial N27 asal desa Bapel, kecamatan Robatal. Kabupaten Sampang harus berurusan dengan pihak kepolisian setempat. Pasalnya, ia tertangkap basah telah mencuri uang milik orang lain, bahkan nekat masuk ke dalam rumah untuk memperolah barang incarannya tersebut. Insiden tersebut bermula saat pelaku berpura-pura membeli tabung gas di toko milik korban Sumiyati 35 berlokasi di desa Torjunan, kecamatan Robatal. Sampang pada 22 Desember tahun 2022 kemarin sekitar 0,7,0 WIB. Kala itu, kondisi toko tengah ramai sehingga korban terlebih dahulu melayani pembeli lainnya yang terlebih dahulu datang. Kondisi itu menjadi kesempatan pelaku untuk melancarkan aksinya, maka N nekat masuk ke dalam rumah korban. Saat itu pelaku langsung masuk ke dalam kamar korban, kata Kasih Humas. Polre Sampang Iqda Dodi Darmawan, Jumat 23 Desember tahun 2022. Ia menambahkan, saat di dalam kamar milik korban, pelaku berhasil mengambil uang di dompet yang diletakkan di atas meja rias. Hanya saja, saat membuka pelaku hendak membuka pintu lemari ke pergok oleh korban. Sontak korban berteriak hingga membuat para keluarganya, bahkan warga mengunjungi rumahnya. Kemudian berselang beberapa menit, pihak kepolisian datang ke tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara untuk mengamankan pelaku. Untuk puang yang diambil oleh pelaku senilai 130 ribu rupiah, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!